Film yang dibintangi Paul Walker ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang diburu oleh polisi karena menembak ayah tiri yang selalu menganiaya ibunya. Dimana dalam pelarian ia bertemu dengan seorang anggota mafia yakni Paul yang juga diburu oleh bosnya sendiri. Mampukah mereka bertahan di saat keringat darah serta air mata membasahi jalanan dan inilah dia. Di awal kisah terlihat sekelompok mafia sedang bertransaksi barang terlarang di sebuah gedung perkantoran. Mereka diketuai oleh Tommy sebagai pimpinan lalu seorang bernama Poppy dan seorang lagi bernama Joey. Namun tiba-tiba saja pintu didobrak oleh kelompok bersenjata bertopeng dan menyuruh semua orang untuk berlutut di lantai. Perampok tersebut meminta mereka mengeluarkan semua uang dan memasukkan ke dalam tas kemudian satu demi satu senjata pun dilucuti. Saat akan membawa uang itu kabur salah seorang yang bertransaksi dengan Tommy mengambil pisau dan menyayat kaki seorang perampok hingga akhirnya aksi tembak-menembak pun tak bisa terelakkan. Setelah itu semua Tommy mencoba bernegosiasi yang tanpa disadari, ia mengambil revolver di kaos kakinya dan menembak lato-lato si perampok tersebut. Kini semua Sama perampok itu pun terkapar sementara Tommy, Joey, dan Poppy berhasil mengamankan uangnya. Namun tak dinyana ternyata para perampok itu adalah polisi-polisi korup yang berniat mengambil uang mereka. Sontak semua pun ketakutan dan memutuskan segera pergi dari sana. Tak ingin mendapat masalah panjang karena membunuh polisi dengan pistol pribadinya, Tommy meminta Joey untuk menyimpan pistol kesayangannya yang telah ia gunakan untuk membunuh polisi tadi. Ia pun mewanti-wanti Joey untuk mengamankannya dan jangan sampai diketahui oleh siapapun. Di rumahnya anak dari Joey yaitu Nick sedang bermain dengan tetangganya orang Rusia bernama Oleg di gudang lantai bawah rumahnya. Tak lama Oleg pun sesak nafas kemudian menghirup obat pernafasan dan tanpa sengaja Nick melihat pinggang Oleg dipenuhi dengan luka memar yang entah diakibatkan oleh apa. Kembali ke Joey yang kelaparan kini tiba di rumah lalu ia segera mengambil kuah sayur yang rupanya sudah basi. Ternyata istrinya yang bernama Gazelle lupa belum masak karena sejak pagi sibuk arisan dan Joey yang penyayang tentu memaklumi istrinya tersebut. Setelah itu Nick mendengar suara ayahnya memanggil lalu bersembunyi dan berniat mengejutkan ayahnya. Namun saat bersembunyi mereka justru melihat Joey menyembunyikan bingkisan pistol milik Tommy lalu bergegaslah Joey pergi dari gudang. Sesaat kemudian Oleg pun pamit untuk pulang lalu Nick ditendang pantatnya oleh sang ayah karena dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut. Nick diberikan tiket pertandingan basket dan berencana untuk nonton bareng minggu depan yang tentu membuat Nick merasa begitu senang punya ayah yang pengertian. Di sisi lain tak seperti Nick yang berlimpah kasih sayang, kehidupan keluarga Oleg justru sebaliknya. Ayah tirinya yang bernama Anzor, anggota mafia Rusia kerap memukuli Oleg dan juga ibunya yang bernama Mila. Mendengar ibunya menangis, Oleg kemudian turun untuk segedar melihat keadaan bundanya yang tengah dipukuli oleh Anzor. Di waktu yang sama, Joey dan keluarganya sedang makan malam lalu mereka pun dikagetkan suara tembakan dari rumah Oleg hingga salah satu pelurunya pun menembus jendela mereka. Joey yang orangnya emosian dan kesabarannya setipis tisu langsung mengambil senjata untuk melabrak tetangganya itu dan didapatinya sebuah fakta bahwa Oleg lah yang menembak Anzor ayah tirinya dan kini Oleg telah kabur entah kemana. Anzor menuduh Joey lah yang memberikan pistol kepada Oleg karena Oleg baru saja pulang dari rumahnya. Joey yang curiga mengecek gudangnya dan benar saja pistol milik Tommy telah dicuri oleh Oleg demi membalaskan dedamnya kepada Anzor. Ia pun memarahi Nick, namun Nick mengaku ia tak tahu kalau Oleg mengambil pistol tersebut. Hal itu tentu membuat Joey ketakutan karena jika Oleg tertangkap polisi bersama pistol itu, maka pembunuhan polisi korupsi yang tadi akan terbongkar yang tentu Tommy akan sangat marah dan membunuh Joey karena Teledor menyimpan senjatanya. Waktu berselang ambulan telah datang lalu Joey menyuruh Mila untuk menemani Anzor di rumah sakit, sementara dirinya berjanji akan menemukan Oleg dan menjaganya. Bergegaslah dengan diam-diam ia mencongkel peluru itu dari kayu rumah Anzor agar polisi tak bisa mengidentifikasi senjata yang digunakan Oleg. Namun tiba-tiba polisi telah datang dan membuatnya menjadi gugup. Ia kemudian memakan permen karet Yosan sambil pura-pura jadi tetangga yang baik hati, kemudian menempelkan peluru itu di sepatunya tanpa disadari oleh para polisi. Sesampainya di rumah, Joey meminta Nick untuk menemukan Oleg sebelum polisi menangkapnya karena takutnya Oleg akan mengaku kalau pistol itu didapat dari rumah Joey. Kini saatnya untuk mencari Oleg. Nick disuruh tetap di mobil sementara Joey berada di rumah sakit untuk mengambil peluru di dada Anzor. Joey mencuri seragam kotor dokter yang akan di laundry dan menyamar agar bisa memasuki ruang operasi. Ia pun akhirnya berhasil masuk dan mencoba menukar peluru yang telah dicabut dari dada Anzor dengan peluru palsu sebelum tim penyidik kepolisian tiba mengambilnya. Saat akan pulang, seorang kapol sekorub bernama Raidel sudah datang untuk menemui Anzor dan melihat Joey dengan tatapan penuh curiga karena sepertinya ia tahu kalau Joey adalah anggota mafia. Sementara itu, di mobil Nick merasa takut ayahnya itu akan menyakiti sahabatnya Oleg dan memohon untuk jangan pernah menyakitinya karena Oleg sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Di sisi lain, Oleg kini telah berada di taman tempat di mana ia sering bermain dengan Nick. Ia pun bersembunyi di tempat rahasia mereka, namun Oleg dikagetkan dengan kehadiran seorang pecandu di dalam sana. Dengan pistol di tangannya, Oleg ketakutan, namun pecandu itu merayu Oleg dan meyakinkan kalau ia adalah orang yang baik. Tak berapa lama, Nick dan ayahnya tiba untuk menyusul Oleg di taman, namun ternyata Oleg ditipu dan pistolnya pun direbut oleh si pecandu untuk merampok seorang pengedar. Kembali ke Nick yang terus memanggil Oleg, namun Oleg sudah tak ada di sana. Di sisi lain, si pecandu yang berhasil menodong pengedar menyuruh Oleg untuk mengambil obat-obatan terlarang di sebuah kloset, namun naasnya teman dari pengedar itu diam-diam menodongkan pistol ke kepala Oleg. Mendengar gelegar suara tembakan, Nick dan Joey pun bergegas mendatangi sumber suara tersebut. Joey menyuruh Nick yang masih kecil menunggu di luar, sementara dirinya berhasil masuk dan mendapati dua pengedar itu telah mati. Lalu si pecandu pun bilang kalau Oleg merebut pistol itu dan kabur entah kemana. Kembali ke Oleg yang kini terus berlari tanpa arah dan tujuan. Saat tiba di ruko hiburan malam, ia melihat seorang wanita malam bernama Shirley yang dipukuli oleh seorang germo, dimana pemandangan tersebut tentu mengingatkannya saat sang ibu dipukuli oleh ansur. Apalagi setelah melihat Anu si wanita yang akan dipotong Oleg yang tak terima langsung saja menodongkan senjata, namun sayangnya peluru telah habis tak bersisa dan tiba-tiba... Setelah itu, Shirley pun bergegas pergi dari sana, sementara Oleg terus mengikutinya karena tak tahu harus pergi kemana. Merasa kasihan melihat Oleg yang sesak nafas, ia kemudian pergi ke apotek untuk membelikannya obat. Akan tetapi si apoteker tak bisa memberikannya tanpa resep dokter, walaupun ia melihat tangan Oleg sudah membiru akibat sakit nafasnya. Tak mau berdebat panjang kali lebar, Shirley yang emosi langsung menodongnya dengan senjata, dan akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan obat semprotnya. Kembali ke Joy yang kini bertemu dengan Tommy dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tanpa diduga, Raidel sikap proses korup mendatangi mereka, dan ia tahu kalau Tommy dan geng nyala yang telah membunuh polisi anak buahnya kemarin. Raidel meminta uang 2 juta dolar sebagai uang damai yang tentu ditolak oleh Tommy karena Raidel tak mempunyai bukti ataupun saksi. Namun Raidel mengatakan kalau 2 jam yang lalu ia melihat Joy menyelinap ke rumah sakit saat Anzor ditembak oleh Oleg. Raidel kembali menambahkan, jika nanti Oleg tertangkap dan menceritakan dari mana pistol tersebut berasal, maka Tommy harus segera menyiapkan uangnya jika masih ingin bisnis narkotikanya berjalan di kota ini. Mendengar tuduhan itu demi meyakinkan Tommy, Joey bersikukuh kalau yang dibicarakan oleh Raidel hanyalah omong kosong belaka. Namun nampaknya Tommy pun kini mulai menaruh curiga kepada Joy. Pertemuan pun diakhiri di mana Raidel meminta mereka menyiapkan uangnya di dalam tas dan ditaruh di locker stasiun tengah malam ini. Jika sampai telat 1 menit saja, Raidel mengancam akan melakukan segala cara untuk menangkap seluruh anggota geng Tommy. Ingatlah aku adalah penegak hukumnya, begitu ucap Raidel dengan nada si paling berkuasa. Setelah itu semua, Joey bertemu dengan ayahnya Tommy, yaitu si bos besar mafia bernama Frankie. Di sana Frankie mengira Joy lah yang menyuruh Oleg membunuh Ansur untuk mematikan bisnis sabu Ansur yang tentu dibantah oleh Joey. Di sisi lain, Ansur ternyata adalah adik dari mafia Rusia Yugorski dan faktanya Frankie dan Yugorski adalah dua bos mafia yang menguasai kawasan kota ini dengan daerah kekuasaan masing-masing. Sementara itu, Nick yang menunggu di mobil melihat Oleg bersama Shirley memasuki restoran tempat Joey berada. Ia pun menyusul Oleg dan mengajaknya bicara empat mata di kamar mandi, namun tiba-tiba saja dia dipanggil oleh Tommy. Beruntungnya, para mafia itu termasuk Joey tak menyadari kehadiran Oleg di dalam sana. Nick pun ditanyai dari mana Oleg mendapatkan senjata, namun Nick bilang kalau ia tak tahu apapun, kemudian pamit untuk pergi ke toilet. Lalu Frankie menenangkan Tommy untuk santai saja menghadapi Raidel si polisi korup itu dan mereka pun pergi meninggalkan Joey. Di kamar kecil, Nick meminta pistol ayahnya dan mereka menyembunyikannya di dalam tanki toilet. Tak lama, Joey datang mencari Nick dan Nick tak menceritakan keberadaan Oleg karena ia tak mau sahabatnya itu dibunuh oleh ayahnya yang ternyata adalah anggota mafia. Di dalam mobil, Joey memaksa Nick untuk memberitahu di mana kemungkinan Oleg berada, namun Nick bilang kalau tak ada seorang pun yang akan menemukan senjatanya. Mendengar itu, Joey pun curiga kalau Nick telah bertemu dengan Oleg. Nick yang keceplosan akhirnya mau mengaku asalkan ayahnya itu mau berjanji untuk tidak menyakiti Oleg dan Joey pun akhirnya setuju. Setelah mengaku mereka kemudian menuju restoran, namun telah ada polisi di sana sedang makan-makan. Segeralah keduanya menuju toilet yang nampaknya baru saja dipel oleh petugas. Joey membuka tanki toilet, namun pistol tersebut telah hilang entah kemana. Semua toilet pun mereka geledah, namun tetap saja tak ada hasil yang membuat Joey begitu emosi kepada Nick. Di sana setengah menangis, Joey pun bilang kalau ia tak menemukan pistolnya, maka ayahmu ini akan dibunuh oleh mafia karena pistol tersebut pernah membunuh polisi. Sesaat berselang, Joey menyadari lantai yang telah dipel dan mengira petugas kebersihanlah yang mengambil pistol tersebut. Dengan diam-diam, ia melihat daftar nama petugas dan mendapatkan sebuah nama yaitu Perez. Namun sayangnya Perez sudah pulang karena telah terjadi pergantian shift malam. Setelah berhasil mengantongi alamat Perez, keduanya pun bergegas untuk mendatangi rumahnya. Di sisi lain, Oleg masih saja mengikuti Shirley dan dimaki-maki olehnya. Shirley bilang kalau Oleg harus pulang ke ibunya sendiri. Lalu Oleg pun memperlihatkan pinggangnya yang penuh memar karena sering ditendang oleh ayah tirinya yang membuat Shirley merasa iba dan tiba-tiba polisi telah datang untuk menangkap mereka. Kembali ke Joey yang dikabari oleh istrinya bahwa polisi telah menangkap Oleg yang membuat Joey semakin panik takutnya Oleg buka mulut tentang senjata itu ia ambil dari mana. Oleg pun kini diintrogasi oleh Raidel dan dipaksa mengaku dari mana senjata itu agar ia bisa mempunyai bukti untuk memeras geng Tommy dan mendapatkan uangnya. Di sisi lain, Mila terus menangis karena ia tak diizinkan bertemu dengan Oleg oleh polisi dan Gazelle menenangkannya karena ia tahu rasanya menjadi seorang ibu. Tak lama, Joey pulang untuk memulangkan Nick kepada ibunya. Tiba-tiba saja, Tommy dan Poppy telah datang untuk menjemput Joey dan membuat perhitungan. Di sini, ia hanya bisa pasrah dengan keadaan di mana ia pasti akan dibunuh oleh Tommy karena gara-gara Joey tak menjaga pistol yang digunakan membunuh polisi kemarin dan membuat pembunuhan itu akan segera terbongkar oleh Raidel. Namun karena polisi belum mendapatkan senjatanya dan Oleg masih bungkam, Joey kini hanya diberikan peringatan oleh Tommy. Di kantor polisi, Oleg berbohong kalau pistol itu ia dapatkan di loker sekolah yang membuat Raidel begitu emosi dan meminta answer untuk membujuk Oleg agar mau bicara jujur jika tak ingin bisnis sabu-sabunya ditutup oleh Raidel. Kembali ke Joey yang mendatangi rumah Perez si petugas kebersihan. Namun di rumah hanya ada istrinya dan bayi kecil yang terus-terusan menangis. Akhirnya, si istri pun memberitahu kalau Perez main judi dan mabuk-mabukan di sebuah tempat lalu bergegaslah Joey mendatanginya. Di sisi lain, answer memberikan mainan dan membelikan Oleg es krim di warung makan untuk membujuk Oleg agar mau bicara jujur. Namun semua usahanya sia-sia di mana Oleg tetap tak mau bicara kemudian ditampari oleh answer. Tak ingin berdiam diri, Oleg pun membalasnya sambil menggulingkan meja dan berhasil kabur dari warung tersebut. Kemudian, ia bersembunyi di sebuah mobil box yang membuat answer kehilangan jejaknya. Naasnya, mobil itu ternyata milik pasangan penculik anak-anak yang tentu dengan senang hati Oleg beserta dua anak korban lainnya yang sudah berada di dalam mobil dibawa pergi ke markas mereka. Kembali ke Joey yang berhasil melumpuhkan peres di tempat judi namun sayang seribu sayang pistolnya telah ia jual untuk bayar utang ke seorang montir pinggir jalan yang tentu membuat Joey begitu jengkel akibat merasa dipermainkan oleh keadaan. Sesampainya di markas penculik, Oleg melihat begitu banyak mainan anak-anak yang digunakan untuk membuat para korbannya nyaman. Namun tidak dengan Oleg. Sambil menghirup obat asmanya, Oleg merasa curiga mana mungkin orang yang tak dikenal bisa sebaik itu kepadanya. Ia lalu izin ke toilet untuk mencari jalan keluar namun semua pintu dan jendela tak bisa ia buka. Oleg kemudian menggeledah tas dan mengambil HP Nokia milik penculik untuk meminta bantuan. Di dalam toilet, ia menelpon rumah ibu Niki yang ternyata sebelumnya saat di toilet warung, Niki telah memberinya telpon rumah agar Oleg dapat menghubunginya. Oleg lalu bercerita kalau ia diculik namun ia tak tahu di mana alamatnya berada. Gazelle memandunya untuk mencari kotak obat-obatan karena pasti tertulis alamat penerima di sana. Namun penculik itu curiga dengan Oleg yang tak kunjung keluar dari kamar mandi sambil menggedor-gedor pintunya. Beruntung Oleg pun berhasil memberitahu alamatnya sebelum ketahuan oleh mereka berdua. Scene berpindah ke abang bengkel yang kini menjual pistol milik Tommy ke Sigermo yang menganiaya Shirley tadi dengan harga yang cukup lumayan untuk depo slot. Beberapa waktu kemudian Joy mendatangi abang bengkel mencari pistolnya namun ia justru memberikan perlawanan kepada Joy. Setelah dihajar si montir pun meminta ampun bang udah bang kemudian memberitahu kalau pistolnya telah dijual kepada Sigermo yang membuat Joy semakin uring-uringan. Di sisi lain Gazelle kini telah sampai ke markas si penculik. Awalnya terjadi bersih tegang mendapatkan penolakan namun sambil mengancam akan melapor polisi akhirnya Gazelle diizinkan masuk untuk mencari Oleg. Di sana ia hanya menemukan dua anak yang sedang tertidur dan tak berhasil menemukan Oleg di dalam sana. Wanita itu mengaku kalau mereka adalah anak-anaknya namun Gazelle tak percaya karena tak ada satupun foto mereka di apartemen tersebut dimana tidaklah masuk akal orang tua mana yang tak punya foto anaknya sendiri. Penculik terus mengelak dan membuat Gazelle begitu emosi karena kini Oleg telah ia anggap seperti anak sendiri. Tanpa sengaja akhirnya Gazelle menemukan Oleg telah terbujur kaku di dalam lemari karena kehabisan nafas. Dengan menangis Gazelle memberinya nafas buatan dan terus berharap Oleg hanya sekedar pingsan. Syukurnya Oleg berhasil batuk-batuk mencium bau basreng dari mulut Gazelle yang membuat Gazelle begitu bahagia. Di sisi lain penculik itu terus bergerat berniat merebut senjata dan Gazelle pun mengancam akan meledakan kepala mereka. Gazelle kemudian menyuruh Oleg untuk mengajak dua bocah lainnya turun menuju tangga menghampiri Nick yang telah menunggu di bawah sana. Setelah itu Gazelle yang masih menginterogasi menemukan kantong mayat di mana ternyata penculik ini adalah pembuat video anak-anak yang akan mereka jual secara ilegal. Si penculik menawarinya uang ratusan ribu dolar untuk berdamai dan hal itu tentu membuat Gazelle semakin gondok. Bagaimana bisa kedua pasangan biadab ini bertindak keji dan tidak senonok kepada anak-anak kecil hanya demi kertas bernama uang. Tak hanya itu, ia juga menemukan puluhan visi direkaman hasil karya mereka beserta alat-alat dari besi yang digunakan untuk menyiksa para korban yang akhirnya membuat insting predator seorang ibu membuat Gazelle memutuskan untuk menarik pelatuknya. Setelah itu, dengan HP milik si penculik, Gazelle menelpon 911 dan meninggalkan dua anak itu di depan gedung lalu ia pun pergi meninggalkan TKP. Waktu berlalu, kini Joy menemui mereka bertiga dan Oleg diajak untuk mencari sigirmu demi menemukan pistol yang hilang. Awalnya Joy kesal dengan Oleg. Namun setelah melihat muka polosnya sebagai seorang ayah Joy pun menyadari jika Oleg hanyalah anak kecil yang tak punya kebahagiaan. Anak yang tak pernah meminta dilahirkan namun harus menanggung trauma kejamnya kehidupan. Joy mencoba melawak dengan jokes-jokes jorok untuk mencairkan suasana dan akhirnya kita bisa melihat senyum Oleg untuk pertama kalinya. Jangan lupa melihat senyum Oleg untuk pertama kalinya. Kata aku Amerika. Kata aku Amerika. Kata aku Amerika. Joy bertanya apakah Oleg mengaku ke polisi dari mana asal pistol tersebut. Namun pintarnya, Oleg membohongi polisi kalau pistol itu ia temukan di loker sekolah yang tentu membuat Joy merasa sedikit lega. Namun tak lama berselang, Tommy dan Poppy menghampiri mereka dan Joy yang terpojok diajak pergi ke tempat sepi. Di sana Tommy telah habis kesabaran dan berencana membunuh Joy yang kehilangan pistol miliknya. Namun... Ya, Tommy justru menembak Poppy karena rupanya Poppy ketahuan berkhianat kepada Tommy dan telah menjual narkotika di wilayahnya demi keuntungan pribadi. Begitulah mafia tak ada kata ampun untuk pengkhianat sambil bersiap-siap mengeksekusi Joy. Tak lama si bos besar yaitu Frankie menelpon dan meminta Tommy membawa Joy dan Oleg menemuinya karena ada masalah penting. Di sisi lain, Raidel sang Kapolsekorup kini mengambil uangnya di loker sesuai perjanjian dengan Tommy kemarin. Dengan senyum sumringah karena berhasil memeras Tommy, ia membuka loker stasiun. Namun faktanya isinya bukanlah uang, melainkan hanya buku-buku motivasi yang tentu saja seketika membuat senyumnya berubah menjadi pulsa. Raidel begitu emosi kepada Tommy dan berjanji akan menyeretnya ke penjara namun tiba-tiba terdengarlah suara bom yang membuat Raidel akhirnya tewas saat itu juga. Kini Oleg dan Joey dibawa ke lapangan hoki di mana Frankie si bos besar berada. Rupanya di sana juga ada bos mafia Yugorski dari Rusia. Lampu stadion dimatikan dan tak lama Anzor ikut muncul karena dia adalah anggota mafia Yugorski. Ternyata mafia Yugorski dan mafia Frankie telah membuat perjanjian di mana demi kelangsungan bisnis narkotika kedua belah pihak dan menghindari pertumpahan darah, mereka sepakat untuk membunuh Joey dan Oleg karena mereka berdua telah membahayakan bisnis para bos mafia ini. Oleg dipukul oleh Yugorski dan dibela oleh Joey namun tentu saja Joey justru menjadi bulan-bulanan para bos karena dalam kitab seorang mafia nyawa tidaklah berharga dan kelangsungan bisnis serta uang adalah segalanya bagi mereka. Di sisi lain, Yugorski menyuruh Anzor untuk membunuh Oleg. Melihat itu, Joey hanya bisa menangis sementara Oleg terlihat tenang saja seolah rasa takut adalah hal biasa bagi dirinya dan di luar dugaan, hati nurani Anzor bergejolak dan ia tak mau membunuh Oleg anak dirinya itu. Bagaimanapun, Oleg hanyalah anak kecil yang butuh kasih sayang yang selama ini tak pernah ia berikan. Yugorski memarahinya karena berani menolak perintah atasan dan akhirnya Anzor pun tewas dieksekusi oleh bosnya sendiri. Setelah itu, demi bisa selamat, Joey memfitnah Tommy dan mengatakan kepada Yugorski kalau Tommy lah pemilik pistol yang digunakan Oleg menembak Anzor dengan alasan Tommy ingin mengganggu bisnis mafia Yugorski. Tentu saja Tommy yang divitnah marah besar dan mencoba membunuh Oleg dan Joey. Namun di sisi lain, Yugorski mulai tak percaya dengan Tommy serta mafia Frankie dan terjadilah bagu tembak di antara kedua mafia ini. Terima kasih telah menonton! Banyak anggota mafia telah tewas termasuk Tommy. Sementara itu, Frankie berhasil membunuh Yugorski lalu mendatangi Joey yang nafasnya sudah Senin Kamis. Dengan ditodong senjata, Joey akhirnya menunjukkan penyadap dan mengaku bahwa ternyata selama ini dia adalah agen FBI yang menyamar demi menghabisi mafia narkotika dan semua polisi korup yang terlibat. Dasar kau tikus, Joey. Kau hancurkan bisnisku dan membuat anakku Tommy terbunuh. Begitulah ucapan Frankie dengan nada amarah dan darah mendidih di dalam nadinya. Faktanya, Joey telah menyamar selama 12 tahun yang lalu. Bahkan, istri dan anaknya sendiri tak tahu kalau Joey adalah agen FBI. Frankie pun bersiap meledakan kepala Joey namun tiba-tiba Oleg telah bersiap menodongkan senjata. Frankie yang kehilangan segalanya hanya tertawa karena rupanya Oleg tak berani menarik pelatuknya. Namun, Joey berhasil menjaga Frankie dan meledakan isi kepalanya. Setelah semua mafia itu tewas tak bersisa, Joey mengajak Oleg untuk segera pulang. Beberapa detik kemudian, pasukan FBI telah datang walaupun telat karena mereka kehilangan jejak Joey. Dengan agak lemas, Joey hanya bilang tugasku sudah selesai dan ia izin untuk mengantar Oleg pulang ke rumah ibunya. Tak terasa, mentari pagi telah menyengsing di ujung timur. Karena perjalanan masih jauh, Joey mengajak Oleg untuk mencari sarapan terlebih dahulu di sebuah restoran. Sambil menikmati kudapan, Joey berjanji mengajak Oleg untuk ikut menonton pertandingan basket bersama Nicky yang tentu hal tersebut membuat Oleg begitu senang. Namun saat akan pulang, Oleg dipergoki si Germo yang kemarin ia todong saat menyelamatkan Shirley. Si Germo yang masih dendam menempelkan pisaunya ke pipi Oleg dan dihadang oleh Joey. Tak lama, ia pun mengeluarkan pistol yang selama ini dicari-cari oleh Joey dan Joey berhasil membunuhnya dengan pisau roti lalu segera membawa Oleg pergi. Dengan mengebut, Joey baru sadar kalau ia tertembak di perut yang membuatnya panik kehilangan banyak darah. Oleg meminta untuk ke rumah sakit namun Joey ingin pulang saja karena sebelum meninggal, ia ingin jujur kepada anak dan istrinya tentang siapa jati diri Joey sebenarnya. Di sisi lain, Mila menangisi Oleg buah hati tercintanya yang ia anggap telah mati karena semalam Anzor bilang akan membunuhnya. Tanpa ia sadari Oleg sebenarnya masih hidup. Sayang, semua telah terlambat. Mila pun kini memutuskan untuk bundir dengan meledakan tabung LPG sambil menciumi foto Oleg yang telah basah dengan air matanya sendiri dan... Ledakan itu membuat Niki dan Gazelle panik tak menyangka Mila akan bundir dan yang tersisa hanyalah puing-puing rumah Mila. Di sisi lain, Joey kini tengah sekarat dan berhasil pulang menemui istri dan anaknya. Oleg berlari berteriak memanggil bundanya yang kini telah tiada. Sementara Gazelle dan Nikki menangisi Joey yang nafasnya kini tak lama lagi. Sebelum mati, Joey memanggil Nikki dan ia bilang kalau sangat menyayangi mereka berdua. Dengan menangis, Joey meminta maaf tak bisa menemani Nikki menonton basket dan akhirnya ia pun mati meninggalkan anak dan istri yang begitu ia cintai. Waktu berlalu, Oleg, Nikki, dan Gazelle menghadiri pemakaman Joey beserta para kerabat dengan diiringi upacara formal karena mendiang Joey adalah anggota FBI. Setelah selesai, mereka semua memutuskan pindah ke provinsi lain dan terlihat mobil Joey yang akan diwariskan kepada Nikki diperbaiki di sebuah bengkel kecil. Ternyata, eh ternyata, Joey masih hidup ngebenerin mobilnya dan sengaja memalsukan kematiannya untuk menghilangkan jejak dari jaringan polisi serta mafia. Kini, Joey hidup bahagia di pedesaan bersama Gazelle, Nikki, serta tentunya Oleg, si yatim piatu yang akan ia rawat seperti anaknya sendiri dan kisah pun berakhir. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton